demo demo dulu belum ada ban tahun 4 masih pake kayu rodanya masih buletnya belum bulet banget larian anak kecil banggil mamanya jangan lari lari dek nanti kamu jatoh eh ibunya jatoh kan ibunya ngelari dia ngajar anak kecilnya anak kecilnya lari jangan lari kamu anak kurang ajar ibu lagi nokrong kamu siram pake air bensin dulu belum ada bensin tahun 4 itu tahun 19 tahun 19 mungkin masih ada lanjutannya kalau 19 30 masih make sense ada bensin dinosaurus masih jaya-jayanya dulu dinosaurus sebelum tahun 19 jauh itu dinosaurus banyak nongkrong nongkrong belum ada dinosaurus nongkrong gimana nongkrongnya orang kok bisa gitar depan rumah gua tangannya pendek gimana kencengnya ada yang gede yang dulu kan banyak dinosaurus oh iya yang tangannya pendek oh yang panjang yang pendek gua suruh panjangin tangan dulu tahun 19 yang panjanginnya pake apa akhirnya ke ini lurah saya mau panjangin dong lurah dinosaurus ada perpanjang yang perpanjangan tangan jadi wakil ktp biasanya jadi wakil lu gak bisa kan yaudah gua aja yang urus perpanjangan tangan perpanjangan tangan dari yang lu lurusin pendek gua udah panjang lagi tangannya main gitar waktu itu nyanyi lagu 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 stonkul lagu stonkul ada dulu tahun 19 stonkul udah hidup stonkul belum hidup stonkul kan batu dingin lu sama aneh lu bro stonkul stonkul smackdown tau gak bang itu kenapa mainin lagu stonkul makanya gua tanya kok lu bisa sih mainin lagu stonkul gua kata gitu kata dinosaurusnya emang udah DPS gua kata belum bang nah tanya dinosaurus nah kan lu yang bisa ngobrol sama dia ga masuk akal dulu jahe jahe nya lagi seneng-senengnya kita lagi main hujan-hujanan ya kan kita lagi ojek payung terus ojek payung dinosaurus kalo ke hujanan minta ojek payung ojek payung dulu tuh dinosaurus tuh ibunya siapa? ibu-ibu dinosaurus ada mariyati namanya? gua bilang kok ibunya namanya mariyati ke dinosaurus eh katanya tanya dong sama kakek gua kakek dinosaurus ada kakek dinosaurus sama tuh serem bener lu yang serem ngobrol sama lu serem aneh dia gak sama dinosaurus iya kenapa bisa ngobrol dinosaurus MPS tapi lu suka nonton film ga? film banyak yang gua tonton di bioskop sekarang kan udah kagak boleh belum bisa nonton ke bioskop akhirnya nonton dimana di bioskop lagi lah kan belum boleh makanya ah gimana sih nih? boleh dong gua bilang gitu kan gua nonton boleh akhirnya tapi kan harus nunggu dari keputusan itu dulu pemerintah iya iya bener film banyak nih udah ngantri nih orang ada yang sambil ngerokok ngantrinya dia film? film ada orang ada yang ngerokok film film apa? film rambu ada yang ngerokok ada yang ngerokok ada yang ngerokok rambu udah kelar kan? udah gak ada serialnya lagi iya udah gak bakal tayang lagi kayaknya di bioskop banyak asetnya tuh iya kan? kayaknya yang rokok gua belum ngerokok gua kata dah jangan lu gua bilang gitu ke rambu terus nah lu bisa ngobrol sama rambu? gua lagi nonton iya kan? rambu maksudnya tuh film layar doang gak bisa tiktok kan? gak ada orangnya dan gak bakal nyawutin udah impi nyawut gitu tuh ayaran lu kali yang nyawut iya wah idra gitu kata rambu gitu kenal lu kenal nanti kenal gua rang kecilnya gua tau dia nah lu beda umur kan sama rambu iya rambu kecilnya tuh dipanggilnya Alpin udah Alpin udah gede dia pengennya dipanggilnya rambu sengah banget emang tuh dia tuh dulu tuh masih kecil kan ada anak kecil dipalak sama dia iya bopi lu bopi bapaknya dateng yang dipalak bopi apaan lu bopi bohongan bang si Alpin gitu di bubin disitu Alpin selesai itu dia janji kalau misalnya dia mau malap orang dia harus jadi rambu makanya dia jadi rambu padahal rambu tuh orang baik loh kenapa kan lu mau jadi rambu kata gua gitu kan iya soalnya gua nonton film film rambu film rambu kok kan sih dia rambunya iya pas kecil iya kan gua bilang kan lu kan rambu aja gua bilang gitu yaudah ntar gua bikin film tentang rambu kata dia gitu lah yang film rambu yang diliat gimana iya siapa yang nah itu pertanyaan itu kok dibisa ya emang gak bisa kayaknya udah gua ah udahlah cita-cita orang ya kan iya mau ngapain aja mah kita dukung aja semoga gitu baik enggak bah aneh masa didukung sih aku mau jadi jagoan perang Vietnam kan gitu oh iya sendiri gua bilang lu kenapa sendiri lu iya nih sini gua godain gitu katanya sendirian aja dia ke Vietnam sendirian digodain Vietnam cewek sendirian aja nih Vietnam cewek sini gua temenin gitu negara negara Vietnam kok ditemani kok digodain dia kan lagi perang tuh kan perang gua bisa digodain karena sendirian ya kenalan akhirnya aku rambu kamu siapa kita ke Vietnam gitu kok ngobrol sama negara sih bro Vietnam akhirnya ya itu film rambu yang di Vietnam oh karena kenalan iya gara-gara dari situ tuh orang-orang tuh ngangkepnya tuh mereka pacaran gak enggak enggak ada yang enggak ada yang pernah enggak enggak ada yang ngira rambu sama Vietnam rambu Vietnam tuh ceritanya perang antara Amerika sama Vietnam tahun sebenernya pokoknya Vietnam menang iya tapi di bilang Rambo seolah-olah si rambunya menang melawan Vietnam tapi enggak enggak rambunya pacaran sama Vietnam enggak itu yang harus dilurusin orang-orang kan gak namanya pacaran sebenernya itu film perang gua bilang gitu kan orang-orang itu kan orang-orang itu pada tau iya orang-orang itu perang lu doang yang bilang ada ada yang oh Vietnam memperambu pacaran ya siapa yang bilang lu doang PDKT-nya pada tau orang-orang tuh aneh aneh sih yang kayak gini emang rambu kasih bunga ke Vietnam enggak makanya itu kan salah nangkep orang-orang berarti kan emang begitu harusnya nah itu orang-orang dapet infonya dari siapa gua kaget tau tuh namanya sekarang udah hoax banyak kan iya hoax parah itu ada ibu-ibu di sampah maling suaminya padahal dia emang nikah bilang kan kan kalau suami istri udah pasti udah akat udah saksak makanya kan hoax kan boongan itu wah ini mah berita boong udah disebar-sebarin duluan iya belum di cross-check dulu nih bener apa enggak nih udah langsung orang-orang tuh kemakannya infonya oh ternyata kayak gini kita taktanya apa yang benernya tuh kan belum ada yang terjadi iya kan lu pernah ditegur bayeni yang enggak ada tuh dulu bayeni yang kan dia tuh ada itu masih kecil siapa dulu pemain AC Milan ada ada pemain AC Milan kok bisa kenal sih ada TK nya di madrasah itu dia ada gangbun tuh deket-deket kenal sama bayeni yang kenal kok ngawur lu ngomongin lu mah nah tuh di ngawur lu bisa tau bayeni yang nih waktu masih kecil tuh dia suka nyolong melinjo enggak tadi lu tahu kecilnya Rambo tau temen gua banyak kan kita kan harus bergaul dimana bayeni yang tuh di itali nah si Rambo tuh di Vietnam lu di Indonesia gimana cara berkomunikasi pas kecil internet ada iya kan sekarang kita bisa google whatsapp iya kan lu punya whatsappnya mba ini yang ada gue orang gue kemaren abis chattingan mba ini yang masih kenal gue gak tuh gak dibalas sama dia wah sombong nih kata gue akhirnya gue samperin dia lu sana itali ya gue gulung langsung gue gulung depan anak-anak tongkrongannya dia nih temen lu nih oh lu bantai iya depan rumah-rumah depan datisro nih temen lu nih gue bilang kalau misalnya lewat misi iya kira pada naungin tapi lu gak pernah ketemu kok bisa kalau lewat misi aman bang aman bang aman bang aman bang aman bang kata dia gitu yaudah Makanya lu kalo dapet rumah gue jangan geber-geber Nah lu kan dateng kesana rumah lu kan di Indonesia Kan lu ga pernah berpapasan sama Mbak Niel Nah banyak yang kayaknya tuh nih udah masalah Corona ya kan Nah ya kena siapa gitu Kenapa Corona? Oh ini buongan nih katanya yang gitu Kan tadi ini yang kok Corona? Pusing gue kadang-kadang Gue yang pusing Obat Corona belum ditemuin Iya Iya kan gue tanya emang ngumpet dimana? Belum ada yang tau sampe sekarang Engga ada yang ngumpetin Belakang kulkas kan belakang kulkas Lu juga aneh Maksudnya ini kan belum ada yang namuin tuh belum ada obatnya Bukan udah ada tapi diumpetin engga Orang-orang pada khawatir kan Kan kesian kan Yang kerja punya usaha tuh Iya Karena udah malem Gue bilang kok ditutup? Engga tadi ya gitu Kenapa? Apaan emang ini? Bukan usaha gua? Gitu katanya Nah kenapa itu tutup usaha orang? Nah itu kan kurang aja kan? Makanya gue gak tau Ini kan usaha orang Kenapa lu tutup? Terus dia lari Abis itu dikejar-kejar sama tongkrongan gue Woy jangan kabur lu Dikejar-kejar sama tongkrongan gue tuh Dibagal padahnya Abis udah Langsung Udah nih Murut kita apain? Peninggal? Pepes aja udah Dipepes Emang itu orang tahu? Tahu? Hah? Waktu itu Anjir Tahu dia Ngelu aneh juga bro Maksudnya Ketuju gue tanya Pepes kan tahu Tapi kenapa beneran tahu jadinya Emang tahu waktu itu Makanya kan kita bantai kan? Cuk-cuk Udah Pepes aja Pepes Abis itu kita nongkrong Makan gitu Main gitar-gitar Tadi yang gimana belum beres Ada nih yang tadi Ada Bau palanya Bau dia Main yang itu Main bukola lagi yang panas-panasan Jam 2 malam Malam pun gak ada matahari Jam 2 siang Bukan jam 2 malam Makanya yang bilang Eh lu kan mainnya jam 2 malam Kok panas sih? Kata dia Wah ini jam 2 siang katanya Disini Jakarta jam 2 malam Disini siang Gitu Karena beda negara Iya sih Lu emang deket sama Mbak Yediyang? Deket orang waktu itu Gue tahu Berak di celananya dia Di celana siapa? Celananya dia dong